Intro Pemirsa satuan di Sersa Kriminal Polres Benar Meriah menangkap tiga tersangka penjual chip Higgs Domino di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Benar Meriah. Dari ketiga tersangka, polisi mengamatkan sejumlah uang hasil penjualan dan bukti transaksi jual-beli chip. Satuan Reserse Polres Benar Meriah menahan tiga orang tersangka penjual atau agen chip Higgs Domino yang diduga telah melakukan transaksi jual-beli chip selama enam bulan terakhir. Ketiga orang tersebut ditangkap di tiga lokasi berbeda berdasarkan laporan warga yang diterima oleh pihak kepolisian. Ketiga tersangka yaitu J usia 22 tahun, warga bermata, polisi mengamankan uang hasil transaksi chip sebanyak 2,2 juta rupiah. Kemudian U 34 tahun warga bandar, polisi juga mengamankan uang hasil penjualan sebesar 910 ribu rupiah. Dan MF, juga warga bandar, dengan hasil penjualan sebanyak 600 ribu rupiah. Kasar Reskrim Polres Benar Meriah, Ibtu Bustan menyatakan, dari ketiga tersangka ini, pihaknya mengamankan barang bukti uang sebanyak 3 juta 710 ribu rupiah. Dan Android miliknya, dengan bukti transaksi jual-beli chip dalam akun hack domino mereka. Dan chip sisa penjualan, masing-masing tersangka sekitar 6,1B dalam akun mereka. Jadi, untuk penangkapan domino, itu berdasarkan informasi masyarakat kepada kita, kemudian kita membentuk tim, itu ada 3 TKP yang kita lakukan penangkapan. Yang pertama, TKP-nya itu di KV Buntul, dengan TSK inisial C, umur 22 tahun. Kemudian, kita tangkap pada tanggal 19 April 2021, sekitar jam 20.00 WIB. Dengan BB, uang Rp 2.200.000, kemudian HP, merek OPPO, kemudian ID, ID chip-nya, kemudian screen chip-nya, penjualan dan pemongkaran, juga kita amankan. Untuk pasal yang disangkakan terhadap tersangka ini, akan disangkakan dengan pasal 18 Juntung, pasal 20 Kanun Aceh, nomor 6 tahun 2014, tentang hukum jenayat. Kasar Reskrim mengatakan, bahwa razia ini akan terus dilakukan mengingat banyaknya warga yang terkait dengan keberadaan para pedagang chip, terlebih di bulan suci Ramadan. Dari Benar Beria, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.